Pertandingan tinju antara Aska Corbusier dan Vicky Prasio telah dikelar pada Kamis 31 Maret 2022 Pada duel tinju Aska versus Vicky tersebut diperlakukan peraturan K1 Spesial World's Hand Only atau pemain hanya diperkenankan menggunakan permainan tangan tanpa permainan kaki atau tendangan Selain itu jika terjadi tiga kali knockdown dalam satu ronde maka fighter dinyatakan kalah Dalam pertandingan tinju tersebut kedua fighter Aska dan Vicky menyukuhkan pertarungan yang cukup sengit Peski pertarungan tersebut lintas generasi menurut pakar Keduanya sama-sama memiliki semangat Vicky Prasio pernah memenangkan pertarungan Satu kali saat melawan Alkitahir beberapa waktu lalu Menurut pakar keduanya Vicky masih baru sebulan belajar boxing Sang gladiator memiliki pengalaman sebagai street fighter Adapun Aska Corbusier Duel tinju dengan Vicky di atas sering merupakan debut atau pertandingan pertamanya secara seni Meski usianya baru 15 tahun Aska memiliki bekal ilmu gila diri sejak usianya 8 tahun Pertandingan yang dipimpin Imelda sebagai wasit dalam pertandingan tersebut Dikutuk dengan kekalan sang gladiator Vicky Prasio di round kedua Mulai dari boxing, kickboxing, Mingjun hingga Jiu Jisoo Itulah yang biasanya dipelajari oleh Aska Meski belum berpengalaman Berdasarkan hasil perlindungan tinju Kamis 31 Maret 2022 Aska berhasil menjadi pemenang Mengalahkan Vicky Prasio Melakukan taunting-taunting ya Tapi disini Tapi terus dikejar Tapi terus diikuti Tapi terus untuk ditekan sampai ke pojokan Aska memojokan ya Berusaha untuk memancing emosi Itu dia Berusaha untuk memancing emosi Sehingga mau mencoba membuat Aska kelelahan Benar sekali Tapi kita lihat Tapi kita lihat Aska tetap pokus Dia melakukan jual Ini memang gaya Kalau saya bisa eduk Menjualkan Aska Ya Aska menjualkan PTime PRun Pukulan Ada pukulan yang masuk dari tangan kiri Luar biasa Lagi pukulan Pusing Terima kasih telah menonton. Pada round pertama, Asuka menjadi fighter yang banyak menekan Vicky Meski sempat terkena pukulan, Asuka lebih unggul dibanding Vicky Pada round pertama, Asuka pun mampu membuat Vicky terjatuh karena kehilangan keseimbangan Saat Vicky mulai menyerang, Asuka pun membarang hingga mampu membuat Vicky terjatuh alias Nodong Nodong Karena memang terpedala cedera di lutut, atas keputusan dokter, kita menyatakan kekandingan harus berhenti Jadi ada berapa koin? Oh kalau scorecard saya nggak lihat, karena itu kewenangnya jalan juri Nggak, atau KO-nya di round ke berapa? Mau masuk di round ke-3, jadi di round ke-2 itu ketika lagi breakdown, lagi istirahat Dia menyatakan harusnya nggak bisa lanjut di round ke-2, akhirnya saya panggil medis Dokter cek atas keputusan dokter, memang tidak bisa dilanjutkan Jadi keputusan dokter ya, dokter nggak mungkin bohong, bukan settingan, bukan kimik Oke, makasih Ada 2 kali hitungan KO, 1 kali lagi hitungan KO pun itu akan berhenti Memang maksimal 3, jadi sama aja sih sebenernya Oke, makasih Mbak Inel dan Sama-sama Kak sedikit kak, ada... Mbak, senang nggak sih tadi sempat menjadi wasif diantara ASKA dengan Vicky? Senang banget, nasional, satu Indonesia nonton Masih senang, support, olahraga, jadi senang Emang udah sering juga jadi wasif? Dan maksudnya pertandingan yang sering ya? Iya, saya memang kalau di kickboxing amatir, saya wasif internasional satu-satunya perempuan Grogi, misalnya ngewasif nggak pernah grogi baru kali ini Gak tahu kelihatan kali ya Groginya kenapa tuh kak? Ya, grogi, karena saya tahu ini jutaan yang nonton Satu Indonesia, jutaan yang nonton Fenomena loh ini loh Dan ini pertama kali ya Mbak? Ngewasifin dunia entertain Iya, kalau ngeluhasin live streaming di Youtube udah biasa Tapi kalau untuk sampai yang kayak seleb gini ditonton jutaan baru kali ini Jadi ya grogi juga Kita maksudnya bikin cepat menikah, jadi konsumsi ini Kamu nanti jadi buat segini lagi atau nggak? Kita lihat nanti Tapi kalau sampai sini ini berhasil? Senang sekali, Mbak Akan merasa sangat terhormat Tersanjung lah senang kalau diajak lagi Mbak 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 Mbak